Ibu buat Google Phone buat tanya anak sudah makan apa belum, warganet meleleh. Perhatian seorang ibu pada keluarganya memang tak perlu dirahukan lagi. Ibu akan selalu memastikan bahwa suami dan anak-anaknya selalu berada dalam keadaan yang baik. Seperti halnya ibu satu ini yang menarik perhatian setelah sang anak menceritakan hal yang uniknya dilakukan ibunya dalam akun TikTok miliknya. Gadis itu awalnya memperlihatkan beberapa pesan yang ada dalam grup WhatsApp di keluarganya. Di sana, setiap hari sang ibu dan ayah selalu mengabsen anak-anaknya saat jam makan menanyakan apakah mereka sudah makan apa belum. Namun lama-kelamaan, agar absennya itu terasa lebih praktis dan simpel, ibu ini malah membuat Google Formulir alias Gifom. Ketika emak lu buat Gifom, cuma buat nanya anak sudah makan apa belum, tulisnya. Google Formulir sendiri adalah layanan dari Google yang memungkinkan kita untuk membuat survei dan tanya-jawab dengan fitur formulir online yang bisa dikustom sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kita bisa mendapatkan jawaban secara langsung dari audiens yang mengikuti survei. Tentu saja cara yang dilakukan ibu ini cukup unik. Formulir tersebut berisi pertanyaan udah makan belum dengan jawaban yang bisa dipilih oleh mereka yang mengisi survei yakni udah dan belum. Setelah mengisi, mereka bisa langsung mengirim formulir dan diterima oleh ibu. Video unik ini pun mendapatkan perhatian hingga telah dilihat hampir 400 ribu kali. Beragam komentar pun dituliskan warganet untuk merespon video ini. Ya Allah, ngakak banget setiap hari harus absen makan, ujar warganet. Secara orang tua membuat anaknya bahagia itu berbeda-beda ya, Gesia, kata warganet lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!